Perubahan itu tantangan. Perubahan itu macam untuk memperbaiki diri setiap hari, setiap waktu. Jadi karena perubahan itu tidak pernah ada habis dan. Harusnya mendorong setiap yang melakukan perubahan itu menjadi lebih baik dan didukung oleh lingkungan yang juga selalu untuk menjadi lebih baik. Saya perubahan itu adalah melakukan perbaikan-perbaikan, terutama untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai dalam kegiatan kita. Perubahan itu berarti sesuatu yang tidak ada menjadi ada habis. Perubahan itu adalah sesuatu yang ada sekarang menjadi lebih baik. Perubahan itu tidak aku tahu. Dari yang satu tempat ke tempat yang lain. Perubahan itu ada pergeseran. Kalau menurut saya sih perubahan yang paling awal itu tentunya perubahan mindset. Karena untuk merubah sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil. Dan yang kecil itu dari mindset orang-orangnya. Perubahan itu pasti ada. Perubahan itu adalah perpindahan dari hal yang tidak bagus menjadi lebih bagus. Dari yang bagus ke yang lebih bagus. Perubahan itu berubah beda. Ya, kondisi yang sekarang dengan kondisi yang lain. Beribah itu menjadi lebih baik. Perubahan itu membuat sesuatu menjadi beda. Berubah ya berubah menjadi lebih baik lagi tentunya. Berubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik atau yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik? Berubah menjadi lebih baik. Perubahan itu ya perubahan mindset, perubahan pola pikir, pola perubahan pekerjaan. Maksudnya pekerjaan kita ini mau ke depannya seperti apa. Dan dalam setiap aspek. Terutama perubahan dari pribadi ke gauh sendiri. Berkembang. Bisa yang berkata-kata, Pak. Perubahan berarti melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Melakukan sesuatu yang lebih baik di luar bisnis as usual. Perubahan itu mengarah ke sesuatu yang lebih cepat. Perubahan itu adalah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tentunya perubahan ke arah lebih baik ya. Utamanya di dalam kolaborasi, dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai NSCO. Semoga kerjasamanya antar begawai, baik di provinsi dan dengan di kabupaten menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai mau terima honor pokoknya, tetapi kerjaannya nggak mau. Mungkin dengan lebih meningkatkan kebersamaan antara setiap saat kerja di BPS di luar sini dan banyak provinsi dan kabupaten. Mungkin dengan sesekali membuat acara bersama antara BPS, provinsi dan BPS kabupaten. Bisa membuat semua pegawai menjadi lebih nyaman dan bahagia bekerja di sini. Kita harapkan bahwa kebersamaan ini bisa kita pertahankan. Syukur-syukur kita lebih meningkatkan untuk... Untuk, ya kekumpulkan dalam ini dalam sistem kerja BPS ke depan. Sistem kerja yang pas gitu. Sehingga semua orang mendapatkan angka kredit kan sekarang jamannya fungsional. Oke. Lebih banyak berkolaborasi antar fungsi dan orang-orangnya juga. Semoga BPS lebih memperhatikan kebutuhan pegawai yang di luar, kebutuhan kantor. Contohnya? Apa ya? Di Bogos. Cara umum BPS Sulawesi Barat sebenarnya sudah sangat bagus. Cuma kalau saya, keharmonisan ya mungkin bisa kita lebih tingkatkan lagi. Kita kerjanya jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih cepat, lebih sistematis. Lebih mudah buat semaya buat kita yang kerja dan juga buat orang-orang yang kita layani. Sulawesi Barat itu lebih bisa mengapresiasi dan diapresiasi. Karena saya baru lima hari di BPS Provinsi Sulawesi Barat, tentunya saya belum banyak mengerti bagaimana BPS Provinsi Sulawesi Barat itu. Yang saya harapkan ke depannya adalah saya bisa bekerja dengan lebih baik, dengan suasana yang baik juga di BPS. Karena sekarang kan banyak pelayanan keluarnya itu udah banyak banget, tapi mungkin pelayanan internalnya untuk pegawai-pegawainya mungkin lebih diperhatikan lagi. Wih, mantap! Perubahan dalam segala hasil, kalau karena saya di SDM ya terutama perubahan di manajemen SDM-nya. Menurut saya, pegawai bisa bekerja dari mana saja, di waktu kapan saja, yang mereka inginkan. Terima kasih.